Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang atau selamat datang kembali di channel aku Ranti Junia Budget, terima kasih sudah mengklik video ini Oke teman-teman, seperti biasa di akhir atau di penghujung bulan Seperti biasa aku akan melakukan Sinking Funds Update Dan ini untuk Sinking Funds Update di bulan Mei 2024 Nah ini dia untuk catatan di Sinking Funds Update di 2024 Dan ini kategorinya sudah aku tulis Kemudian yang di kolom ini itu adalah jumlah terakhir yang ada di bulan April Nah jadi ini dia, yang di sini di kolom terakhir ini Aku pindahkan ke kolom awal untuk di Sinking Funds Update di bulan Mei Dan langsung aja kita lihat dulu untuk di binder pertama Untuk di binder Sinking Funds Kita lihat untuk di elektronik, di sini ada Rp520.000 ya teman-teman Jadi ini kita catat dulu Kelihatan nggak? Untuk elektronik ada Rp520.000 Jadi ini bertambah So bertambah Rp80.000 Untuk home decor di sini masih 0 Karena aku belum ada planning Untuk buat Sinking Funds kategori home decor Kemudian kesehatan Kesehatan di sini totalnya ada Rp480.000 Jadi kita kurangin Nah jadi minus Rp244.000 Seperti yang teman-teman ketahui Kemarin anak aku sempat dirawat Jadi aku pakai BPJS Karena aku naik kelas Jadi aku ada bayar selisih ya teman-teman Itu sekitar Rp300.000 Dan di akhir ini jadinya Minus Rp244.000 Next liburan Kemarin aku untuk di bulan April Totalnya ada Rp318.000 Dan untuk di akhir bulan Mei ini Totalnya ada Rp275.000 Jadi kita kurangin lagi Dan minus Rp43.000 Karena kemarin aku ke kampung ya teman-teman Lanjut untuk emergency Di awal bulan April Aku nabung Rp960.000 Dan di akhir bulan Mei ini Total tabungan untuk emergency Itu sebesar Rp1.060.000 Jadi kita kurangin lagi Jadi bertambah Rp100.000 Next Untuk kategori beauty Di akhir bulan April Totalnya ada Rp1.100.000 Dan di akhir bulan Mei ini Itu totalnya udah ada Rp1.500.000 Karena sengaja ya Kemarin aku mengejar Untuk nyampein ke goalsnya Untuk di kategori beauty Supaya nanti Aku bisa fokus ke kategori yang lain Jadi ini bertambah Sebesar Rp400.000 Kemudian untuk Eat out Bulan lalu itu Totalnya Rp2.200.000 Dan di bulan ini Bulan Mei Akhirnya Totalnya itu Rp254.000 Rp254.000 Dikurang Rp2.20.000 Jadi bertambah Rp34.000.000 Untuk gift Totalnya Di akhir bulan Mei Ada Rp204.000 Jadi bertambah Rp5.000.000 Keperluan anak Disini totalnya ada Rp964.000 Jadi ada Rp77.000.000 Bertambah Uangnya Utility Totalnya ada Rp390.000.000 Jadi bertambah Sebesar Rp161.000.000 Oke itu dia Untuk di binder Sinking funds Sekarang kita Ke binder Savings Atau tabungan Untuk di Savings Di akhir bulan Mei ini Aku menabung Sebesar Rp10.100.000 Jadi bertambah Rp50.000.000 Aja ya teman-teman Karena kemarin Banyak aku skip Untuk di Savings Dan tabungan anak Untuk di Tabungan anak Totalnya ada Rp7.527.000 Jadi bertambah Rp12.000.000 Rp12.000.000 Dan untuk di tabungan rumah Bulan kemarin aku menabung Sebesar Rp68.000.000 Dan untuk di Bulan Mei ini Totalnya ada Kita hitung dulu ya Rp50.000.000 Rp60.000.000 Rp65.000.000 Rp66.000.000 Rp67.000.000 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 Jadi Rp70.000.000 Totalnya Untuk di tabungan rumah So bertambah Sebanyak Rp2.000.000 Dan untuk di Tabungan emas Disini totalnya Ada Rp77.000.000 Rp77.000.000 Jadi bertambah Rp80.000.000 Untuk di Tabungan emas Oke Untuk Rp1.000.000.000 Dan Rp2.000.000.000 Ini gak aku hitung Dan mari kita Totalkan dulu Untuk di Kolom N Ini Videonya bakalan Aku percepat ya Jadi totalnya Ada Rp94.000.000.000 Rp46.000.000 Untuk total Keseluruhan Tabungan aku Selama Di bulan Mei ini Dan mari kita Kurangi Dengan Total di Bulan April kemarin Dan Jadi selama Bulan Mei ini Aku Menambahkan Uang aku Untuk di Sinking funds Dan di Savings Itu sebesar Rp2.000.000.000 Rp1.000.000.000 Itu dia Teman-teman Untuk total Keseluruhan Tabungan aku Selama Di bulan Mei Kesimpulannya Itu aku Plus ya Gak minus Untuk tabungan aku Dan semoga aja Aku tetap konsisten Untuk Cash stuffing Supaya Tabungan aku Bertambah terus Dan buat teman-teman Di rumah yang belum mulai Dimulai dulu Gak apa-apa Dari nominal kecil Gak apa-apa Gagal Tetapi harus Dicoba lagi Jangan menyerah Tetap semangat terus Untuk mencoba Dan aku akhiri Karena setelah ini Aku bakalan rekaman Untuk di Budgeting Bulan Juni 2024 Untuk minggu pertama Oke sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Untuk video aku Minggu berikutnya Bye-bye